Intro Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola Pada Senin 18 Oktober 2021, tim Arema FC Women kembali menggelar latihan di unggul spot center Karanglo. Setelah menjalani tour ke berbagai kota dan berhasil menjuarai trofeo di Lumajang pada 3 Oktober 2021, tim Arema FC Women diberi waktu libur kurang lebih 2 minggu. Arema FC Women kembali berkumpul dan menggelar latihan perdana kemarin Senin 18 Oktober 2021 yang dipimpin oleh pelatih Nanang Habibie serta asisten pelatih Mantri. Sebelum menggelar latihan, tim manajemen telah melakukan medical check-up kepada para pemain dan hasilnya semua baik-baik saja. Latihan yang digelar pada Senin 18 Oktober 2021 berjalan dengan lancar. Para pemain enjoy dalam melahap materi latihan yang diberikan oleh pelatih. Di samping itu, materi yang diberikan pun menyesuaikan karena baru latihan perdana. Pada latihan kali ini, terdapat 3 pemain yang masih berhalangan bergabung, dikarenakan masih dalam masa pemulihan cedera. Arema FC Women dipersiapkan guna meladeni undangan Trofeo Putri Arema Gunungkawi. Turnamen ini diselenggarakan oleh para aremania pada tanggal 24 Oktober 2021. Selanjutnya, tim Arema FC Women akan bertolak ke Bali dan akan bertanding sebanyak 3 kali menghadapi tim Bali, Mataram, dan juga perwakilan tim dari Lampung. Di samping itu, tim manajemen Arema FC Women mendatangkan pemain berlabel timnas yang diboyong oleh Arema FC Women, yaitu striker timnas Dewitia. Pada latihan, perdana Dewitia sudah terlihat bergabung dengan tim Arema FC Women, dan tim pelatih juga berharap ia mampu beradaptasi dengan pemain lainnya. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema.